selamat menikmati Pada kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan tutorial seperti biasanya Namun saya akan memberikan paparan tentang hal-hal yang penting seputar tanya jawab J Suite for Education Materi ini merupakan materi rekaman diklat yang saya sampaikan di klat J Suite for Education di komunitas NTB perinovasi Oke silahkan menyaksikan Kita masuk materi yang intinya yaitu tentang J Suite Bapak sekalian ya J Suite Apa itu J Suite Bapak sekalian? J Suite ini adalah platform atau aplikasi atau program yang dikembangkan oleh Google Fungsinya itu bisa untuk komunikasi, kolaborasi, mengorganisasi, dan pelipatan keikut seteraan aktivitas Jadi communicate, collaborate, organize, dan engage ya Komunikasi, kolaborasi, organisasi, dan keikut seteraan ya J Suite ini Bapak Ibu platformnya adalah platform cloud storage Bapak sekalian Cloud storage itu artinya semua kegiatan itu disimpan di awan, di internet Jadi apapun nanti yang kita kerjakan itu disimpan aman di cloud Bapak sekalian kan kita kadang-kadang itu punya file Kita simpan di laptop, kita simpan di HP HP rusak, hilanglah filenya Laptop rusak, hilanglah filenya Nah maka salah satunya itu adalah kita harus berbasis cloud ya Berbasis cloud Nah ini Google itu punya ya Google itu punya Bapak sekalian Apakah hanya Google yang berbasis cloud? Tidak Kita sudah mengenal yang namanya Microsoft ya Microsoft juga punya Namanya Microsoft 365 ya Bapak sekalian Nah kenapa kita pilih J Suite? Karena kalau untuk kemudahan itu sama Jadi Microsoft 365 dengan J Suite itu punya fitur yang sama persis ya Di sana ada kelas digital, di Google ada kelas digital ya Kemudian di Microsoft ada Office, di Google juga ada Office Namun untuk kemudahan, kesederhanaan maka kami mempertimbangkan pilih untuk J Suite Karena guru-guru itu umumnya lebih suka yang sederhana Karena Google itu memang mengandalkan kesederhanaan Sehingga kita pilih J Suite yang fungsinya untuk komunikasi, kolaborasi, organisasi dan pelipatan semua elemen-elemen organisasi Nah fiturnya Bapak-Ibu banyak sekali Ada email Ada Google Drive Ada yang namanya Google Meet ini untuk video peran-peran Ada yang namanya Google Form Untuk membuat soal online sama membuat formula online Nah yang tidak kalah menariknya itu adalah Google Classroom Yaitu untuk membuat kelas digital Apakah ini tidak? Ada juga Google Jamboard Ini adalah papan kelas di digital dan sebagainya Nah dari sekian fitur nanti tentu tidak semua kita pelajari dalam 32 jam Tidak cukup, betul ya? Tidak cukup Nanti kita akan mempelajari beberapa fitur yang kita anggap penting Bapak-Ibu sekalian Misalkan Google Drive untuk penyimpanan online Kemudian Google Classroom untuk kelas online Google Form untuk membuat soal online Kemudian Jamboard untuk papan tulis online dan sebagainya ya Jadi ada beberapa yang kita anggap penting Yang kira-kira bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing Bapak-Ibu sekalian lanjut ya Mungkin ada yang masih bingung apa Situ di suite ya Bapak-Ibu sekalian Mungkin sudah tahu yang namanya akun Gmail Bapak-Ibu ya Misalkan faktor.gmail.com Ini adalah akun Gmail Tetapi ada juga email yang bentuknya bukan berakhiran Dengan Gmail contoh Faktor at semanduabayan.sch.id Contoh lagi Faktor at ntbberinovasi.guru Ini contoh akun email Bapak-Ibu sekalian Nah yang bagian atas yang at gmail.com itu akun Google Tapi disebut dengan akun Google pribadi Atau akun Google personal Bapak-Ibu sekalian Nah yang faktor at semanduabayan.sch.id Ini juga akun Google Tetapi disebut akun Google kerja Akun Google G Suite Bapak-Ibu sekalian Disebut juga akun kerja Disebut juga akun G Suite Nah yang akun G Suite ini Bapak-Ibu nanti yang akan kita eksplor bareng-bareng Apa bagaimana manfaatnya Bagaimana fungsinya Untuk apa untuk apa Nanti dalam 6 hari ke depan Ini akan kita eksplor Bapak-Ibu sekalian Kita datangkan arah sumber Yang semua berkepakan Bapak-Ibu sekalian Saya sendiri sudah lama berkegibung di dalam Google Sejak tahun 2015 Bapak-Ibu Sudah 5 tahun saya berkegibung dalam hal G Suite Bapak-Ibu sekalian Kemudian ada juga Bu Monica Dari sekolah saya sendiri ya Dari SMA Luwabayan Beliau juga berkepeten dalam hal Google Ada juga Pak Bambang Siswanto dari pengawas Beliau juga sudah sering mengisi workshop tentang Google Classroom Kemudian Pak Usnul Pengawas yang apa nama yang inovatif Pengawas dari Kemenang Yang berdekas di Lombok Utara Beliau juga penulis Juga narasumber berkepenten Kemudian Bu siapa? Bu Graham Nah Bu Graham ini juga sudah lolos menjadi guru pendamping Guru penggerak Nah yang terakhir Bu Istiqomah Kita sudah tidak taguh lagi dengan beliau Beliau kepala SMA 9 Sudah melalang buana Sejuga penulis Jadi apa namanya Narasumber-narasumber yang kita hadirkan Insya Allah semua berkepeten Yang semua sudah mengalami Pengalaman sebagai narasumber Sudah sering berinovasi Dan lain sebagainya Oke Bapak-Ibu Ini sekadar pengenalan Apa itu J-Suite Jadi gampangannya Kalau Google itu punya dua jenis akun Akun pribadi dan akun J-Suite Nah akun pribadi ini semua orang bisa bikin Tetapi kalau akun J-Suite Tidak semua orang bisa bikin Harus punya legalitas Legalitas berupa sekolah ya Atau mungkin perguruan tinggi Atau mungkin komunitas Komunitas belajar Jadi pribadi tidak akan mungkin Bisa membuat akun J-Suite Nah untuk guru-guru yang Kepingin memiliki akun J-Suite Sementara sekolahnya Belum mengajukan proposal Maka wadah itu Kita bentuk yang namanya NTB berinovasi Kita sudah memiliki Akun J-Suite Bapak-Ibu sekalian Nah bagaimana Cara membuka Mengaktifasi Baiklah Sekarang saya praktekkan Bapak-Ibu Nanti kalau masih bingung Nanti saya sudah saya siapkan video Bagaimana Membuka akun NTB berinovasi Yang sudah Saya Berikan Oke saya membuka Browser dulu Bapak-Ibu sekalian ya Nah Saya buka browser Bagaimana cara Buka J-Suite Karena J-Suite itu juga Akun Google Akun email Maka membukanya Gampang Klik saja Gmail.com Ya Klik saja Gmail.com Kemudian Enter Bapak-Ibu sekalian Nah Kita enter Nah muncul email ini kan Muncul email Masih loading Bapak-Ibu sekalian Nah ini muncul Email Bapak-Ibu sekalian ya Muncul email Nah Di pojok kanan atas Ini kita klik Nah disini ada Beberapa akun Bapak-Ibu sekalian ya Ada akun Faktor Atgmail.com Ini adalah disebut Dengan akun personal Atau akun pribadi Ada juga disini Faktor At NTP Buru Inovasi Terburu Nah inilah yang disebut Dengan Akun G-Suite Atau akun kerja Berikutnya Ada Semanduabayan Atgmail.com Ini namanya Akun pribadi Dan sebagainya Ada juga ini Akun apa ini Admin Atseman Jatinangor .sc.id Bapak-Ibu sekalian Ini juga akun G-Suite Kenapa ini Saya punya banyak Akun G-Suite Karena saya Sudah banyak Membantu Sekolah-sekolah Se-Indonesia Yang kepingin Punya akun G-Suite Dari Palembang Pernah saya buat SMA 15 Palembang Pernah dari NTT Ini dari Jatinangor Jawa Barat Ini semua Saya 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 buatkan Bapak-Ibu sekalian Jadi kalau Senasional Saya buatkan Sayang kalau NTB Tidak saya buat Buatkan Maka NTB Sendiri Saya buatkan Dengan ekstensi Adalah NTB Berinovasi .guru Oke Saya klik saja Ini Bapak-Ibu sekalian Patgur At NTB Berinovasi .guru Nah Nah ini Email Dengan ekstensi NTB Berinovasi .guru Nah seperti ini Bapak-Ibu sekalian Kalau kita mau Membuka Fitur-fitur yang lain Disini ada 16 titik Ya aplikasi Google Kita klik saja Nah disini ada Gmail Ada Drive Ada Classroom Ada Slide Ada Kalender Ada Apa namanya Google Nah ini banyak sekali Bapak-Ibu sekalian Nanti ini tinggal kita Explore Satu per satu Bapak-Ibu sekalian Oke Saya buka lagi Yang Classroomnya ya Classroom Classroom ini saya buat Dengan menggunakan Akun NTB Berinovasi Oke Pindah Saya pindah dulu Ke NTB Berinovasi Nah inilah Kelas yang sudah Kita buat Sebagai wadah Nanti untuk belajar Bersama-sama Dalam workshop G Suite For Education Ini salah satu fitur Ini salah satu fitur saja Tentang Google Classroom Kalau mau lihat yang lain Ada lagi disini Misalkan Google Drive Mau lihat lagi yang lain Tinggal di Play Store Sendiri Nah nanti ini Nanti akan kita Plakas bersama-sama Bagaimana Menggunakan Google Site Bagaimana Menggunakan Pandus Digital Dan lain Sebab Ini Bapak-Ibu ya Pengenalan saya Apa itu G Suite Nanti untuk lebih Detailnya Saya punya video Kemudian Kalau Bapak-Ibu masih Mengalami kebingungan Masih punya pertanyaan Silakan Kita Diskusi Bersama-sama Bapak-Ibu sekalian Selanjutnya Saya akhiri Sampai disini Selanjutnya Tanya jawab Diskusi Akan dipandu oleh Host dan moderator Bu Lia Ulva Terima kasih Terima kasih Paparannya Tentang G Suite Pak Haji Patur Selanjutnya Sesi tanya jawab Silahkan Resign Atau Catat Di kolom chat Bagi Bapak-Ibu Yang Ingin bertanya Baru Saya sebagai host Akan mengaktifkan Video Bapak-Ibu Silahkan Dibuka Sesi tanya jawab Silahkan Silahkan Bapak-Ibu Boleh Resign Boleh Cat Ketik di kolom chat Untuk bertanya Ke Pak Haji Patur Tentang materi GSI GSI Tadi Silahkan Bapak-Ibu Yang mau bertanya Dibuka Sesi tanya jawab Oke Pak Haji Ada satu pertanyaan Dari Silahkan Dari Partisipan Atas nama Ibu Wilia Fitriana SPD Bagaimana Cara membuat Akun G Suite Untuk satu sekolah Pak Begitu Pertanyaannya Terima kasih Oke Bapak-Ibu Alhamdulillah Ada yang tertarik Bagaimana Mengusulkan Akun G Suite Untuk sekolah Disarat pertama Yang harus Dipenuhi adalah Sekolah itu Harus punya Website Ya Sekolah harus Punya web Website Misalkan Kalau SMA Satu Mataram Bukan SMA Satu Mataram Sjh .id Usahakan Duminnya Sjh.id Nah Setelah punya Website Nanti Itu ada Prosedurnya Bagaimana Cara mengajukan Ya Cara mengajukan Nah Prosedurnya Ini panjang Bapak-Ibu sekalian Ada Saya punya Empat buah Video Nanti Bagaimana Cara Mengajukan G Suite Untuk sekolah Pertama Kita ngisi Form nanti Itu Ngisi form Secara online Ya Ngisi form Secara online Kita Tulus SMA Kita Atau Sekolah Kita Ya Kemudian Web Kita Apa Namanya Setelah Itu Web Kita Masuk Maka Domain Itu Nanti Kita Validasi Kita Validasi Kita Verifikasi Kita Tunjukkan Bahwa Domain Benar-benar Benar Sekolah Kita Nah Setelah Domain Itu Sudah Diverifikasi Oleh Google Selanjutnya Adalah Kita Mengajukan Verifikasi Sekolah Kita Ya Jadi Sekolah Kita Memang Harus Benar-benar Exist Benar-benar Ada Jadi Pertama Harus Punya Domain Kedua Domain Itu Kita Buktikan Punya Kita Kemudian Kita Buktikan Juga Sekolah Itu Benar-benar Ada Punya Kita Ini tidak Saya Buktikan Ini Agak Lama Kalau Saya Praktikan Nanti Yang Berminat Serius Hubungi Saya Lewat Telegram Nanti Saya Kasih Videonya Bagaimana Cara Mengajukan Akun G Suite Terima kasih Jawabannya Pak Haji Patur Bagaimana Ibu Fitriana Yang Mengajukan Pertanyaan Apakah Sudah Jelas Ataukah Masih Bertanya Kembali Ibu Fitriana Pertanyaan Selanjutnya Silahkan Oh Sudah Jelas Katanya Pak Sudah Jelas Terima Kasih Katanya Pak Silahkan Jadi Akun Google Suite Ini Misalnya Di sekolah Pak Haji Patur Sekolah SKH ID Domain Sekolah Berarti Kita harus Memiliki Domain Itu Untuk Kita Tempelkan Supaya Kita Memiliki Akun G Suite Itu Ya Tapi Usul dulu Kayak Microsoft Office 365 Sama Kalau Microsoft 365 Usulnya Microsoft Google Kalau Ini Ya Google Oh Ya Terima kasih Pak J Silahkan Bapak Ibu Yang Mau Bertanya Oke Masih Di Mood By Host Katanya Sebentar Silahkan Bapak Mau Bertanya Pak Kurnas Sidayat Sebentar Saya Aktifkan Pak Kurnas Sidayat Oke Silahkan Bapak Bertanya Tadi Ada Yang Dilewat Kolom Cet Bapak Fakurnas Hidayat Silahkan Pak Sudah Saya Buka Mic Silahkan Silahkan Bapak Silahkan Silahkan Terdengar Jelas Oke Assalamualaikum Bapak Suara Boleh Waalaikumsalam Wr. Wb Ini Ada Yang Yang Mungkin Sudah Di Kenaikan Juga Saya Penasaran Ini Ini Kan Kemarin Sudah Saya Coba Buat Akun Pagi Kemarin Saya Sudah Patakun Dengan Mengisi Selamat Siang Dengan Mengisi Format Format Yang Tertera Begitu Di Tapi Ketika Domain Sekolah Itu Kan Bisa Diisi Langsung Dan Dibili Langsung Halo 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 Panas Man Besaran Sedikit Suaranya Pak Haji Patak Kedengaran Pak Haji Pak Haji Pak 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 Haji Halo Pak Haji Pak Haji Suaranya Aduh Ada yang berisik ini Pak Haji Halo Paj Kedengaran Suara saya Pak Haji Pak Pak Haji Pak Haji Halo Aduh Lab Pak Haji Sebentar dulu Gangguan Sinyal Pak Diketik di kolom chat aja dulu Sebentar Pak Haji Masuk Lagi Halo Pak Haji Pak Haji Pak Haji Patur Aduh Keluar Pak Haji Pak Haji Patur Sebentar 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 ya Pak Pak Haji Paturnya Sinyal Keluar Pak Haji Halo Pak Haji Halo Pak Haji Pak Usul Pak Izin Pak Usul Oh sudah Masuk Lagi Alhamdulillah Silahkan Pak Haji Patur Pak Haji Silahkan Pak Haji Ini di kolom chat Ini tadi Pak Naswan Pak Haji Halo Pak Haji Dengar suara saja Halo Halo Pak Haji Tadi ketika Pak Naswan itu Bertanya Itu Sehingga saya Lemah Sehingga Bisa Dengar Mohon Diulang Kalau begitu Tidak usah Via langsung Ngomong Lebih Baik Chat Ya Pak Haji Siap Pak Haji Tadi Pak Naswan Oh Niki Ada lagi Pertanyaan Nanti Pak Naswan Pak Naswan Kolom chat Aja Ngih Kita lanjut Pertanyaan berikutnya Pak Haji Kalau begitu Ya Ini Dengar Ini dari Ibu Rosida Ibu Rosida SMKN Dumpu Berapakah Kapasitas Internet Yang harus Disiapkan Untuk Mengaplikasikan GS Ini Terima kasih Katanya Jadi Berapa Kapasitas Internet Yang harus Disiapkan Untuk Mengaplikasikan GS Begitu Pak Haji Kapasitas Internet Itu Kayak apa Kira-kira Ya Kalau Kapasitas Begini Nah Itu Itu baru Kalau kapasitas Menyimpanan Itu Google Drive Tidak terbatas Ya Misalkan Kalau Google Drive Gmail Biasa Itu kan 15GB Kalau Google Drive G Suite Itu tidak Terbatas Jadi Berapapun Bisa kita Simpan Ya Itu Google Drive Ya Untuk Google Classroom Google Classroom Itu Kalau yang Biasa Itu Hanya Bisa Menampung 250 Siswa Tapi Kalau Kita Punya G Suite Itu Bisa Menampung Sampai 1000 Jadi Kalau Misalnya Kita Mengadakan Pelatihan Pelatihan Itu Persentenya 1000 Maka Kita Kalau Pakai Google Classroom Tidak akan Kuat Tapi Kalau Pakai Google Classroom Pakai G Suite Maka Bisa Menampung Sampai 1000 Nah Ini Salah Satu Kelebihan Jadi G Suite Bisa 1000 Kemudian Kelebihan Lagi Dari Google Classroom Yang G Suite Bukan Personal Itu Disana Langsung Ngelink Ke Google Meet Jadi Ada Lintnya Ke Google Meet Ada Fitur lain Namanya Fitur Import 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 Nilai Kalau Yang Personal Tidak ada Jadi Banyak Kelebihannya Ada Pokoknya Yang G Suite Tidak Oke Terima Kasih Pak Haji Fatur Bagaimana Jawabannya Ibu Rasidah Sudah Jelas Ataukah Mau bertanya Kembali Silahkan Ketik Di kolom Chat Tidak ada Pertanyaan Pertanyaan Berikutnya Pak Haji Fatur Dari Ibu Nurul Hartini Assalamualaikum Ijin Bertanya Tadi Waktu Saya Mau Join Saya Buka Email Google Suite Tapi Pas Isi Di Web Yang Muncul Email Personal Saya Mohon Bimbingannya Katanya Pak Oke Web Dan G Suite Itu Hal Yang Terpisah Jadi Web Dengan G Suite Itu Perusahaan Terpisah Jadi Jadi Tidak Tidak Masalah Webeg Pake Personal Pake Email Yang G Suite Tidak Masalah Hal Yang Yang Bermasalah Karena Memang Webeg Dan G Suite Hal Yang Berbeda Perusahaan Berbeda Tidak Ada Kaitannya Webeg Dengan G Suite Atau Begini Pak Begini Mungkin Maksudnya G Suite Google Suite Seperti yang Bapak Paparkan For Education Jadi Misalnya Kita Membuat Email Email Untuk Kita Bekerja Sedangkan Webeg Ini adalah Aplikasi Untuk Kita Tatap Muka Ya Pak Begitu kan Kita Tatap Muka Seperti Zoom Begitu Ibu Bagaimana Bu Nolus Artini Apakah Jelas Oke Lanjut Kepertanyaan Berikutnya Pak Dari Pak Igusti Madeastawol Selain Kopasitas Penyimpanan Yang Besar Kira-kira Kelebihan Apa Google Suite Yang Sangat Membedakan Dengan Google Biasa Katanya Atau Google Pribadi Tadi Yang Bapak Jelaskan Iya Oke Sebenarnya Ini Sudah Saya Jawab Tadi kan Oke Sudah Sebenarnya Sudah Ada Videonya Sudah Tinggal Dijawab Semua Videonya Pertanyaan Berikutnya Dari Bapak Lalu Subhanudin Tadi Disampaikan Oleh Pak Haji Patur Cara Masuk Ke Akun G Suite Pada Kesempatan Lain Sudah Kami Buat Akun Di NTB Berinovasi Yang Telah Bapak Sampaikan Pia Telegram Apa Akun Itu Sudah Bisa Dipakai Lagi Pak Itu Pertanyaannya Pak Iya Jadi Akun Yang Saya Berikan Itu Memang Bisa Dipakai Semenjak Saya Buatkan Kemudian Saya kasih Ke Semua Anggota NTB Berinovasi Akun Itu Bisa Langsung Dipakai Ya Langsung Dipakai Nanti Untuk Misalkan Bapak Ibu Menggunakan Untuk Email Bisa Untuk Email Jadi Lebih Keren Jadi Tidak Tidak Teresan Gratisan Ad Gmail.com Teresan Gratisan Teresan Email Untuk Untuk Anak Bisa Bapak Ibu Menggunakan Membuat Google Classroom Menggunakan Akun NTB Berino Inovasi Bisa Juga Bapak Ibu Gunakan Bahkan Kapasitasnya 250 Kalau Personal Hanya 100 Kan Itu Beda Lagi Jadi Bisa Untuk Kerja Untuk Membuat Google Classroom Bisa Untuk Aktivitas Email Bisa Untuk Meeting Bisa Untuk Meeting Kepala Sekolah Dengan Burunya Bisa Untuk Mengerjakan Dokumen Online Juga Bisa Nyimpan File Secara Bisa Bisa Bapak Ibu Gunakan Gratis Dari NDP Berinovasi Bagaimana Pak Lalu Jawabannya Jelas Jelas Oke Pak Pertanyaan Lagi Dari Ibu Anik Susiani Mengapa Kalau Share Link Pabrik Dari Google Drive Akun GSE Hanya Dapat Diakses Langsung Akun GSE Saja Dan Akun Personal Minta Konfirmasi Dulu Itu Pertanyaannya Pak Dari Ibu Anik Susiani Ya Bagus Terima kasih Yang namanya Akun JSE Itu Memang Akun Tertutup Bapak Sekalian Itu Hanya Untuk Lingkungan Kerja Bapak Sekalian Tidak Boleh Untuk Orang Lain Tetapi Admin Itu Bisa Men-setting Agar Orang Lain Bisa Mengakses Ya Jadi Kebetulan Memang Kemarin NTB Berinovasi Itu Belum Sashat Untuk Public Tapi Sekarang Sudah Sashat Sehingga Nanti Bapak Ibu Nanti Kalau Sudah Disimpan Di Google Drive Bisa Bapak Ibu Bagi Ke Siapapun Tanpa Minta izin Asalkan Nanti 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 Ketika Mau Share Ada Dua Pilihan Apakah Hanya Untuk 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 Akun NTB Berinovasi Atau Nanti Bisa Untuk Diluar NTB Berinovasi Ada Pilihan Nanti Pilihan Yang Public Bila Nanti Semua Orang Bisa Akses Sudah Saya Share Untuk Public Oke Jelas Jawabannya Bu Ini Begitu Oke Terima kasih Selanjutnya Pertanyaan Dari Bapak Sanu Ardi Assalamualaikum Dari Sanu Ardi SMPN Satap 1 Jero Waru Lombok Timur Pertanyaannya Saya Untuk Membuat Akun Google G Suite Apakah Berbayar Terus Berapa Kira-kira Biaya Apakah Langganan Atau Sekali Bayar Terima Kasih Itu Pertanyaannya Pak Membuat Akun Google G Suite Apakah Berbayar Terus Berapa Kira-kira Biayanya Apakah Langganan Atau Sekali Bayar Paji Jelas Suara Saya Paji 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 Alô Oh ada yang ingat resen ini Bumi hati Halo Pak, Pak Haji Halo Pak, Pak Haji Aduh Pak Haji terlempar Nyal Pak Haji, Halo Pak Haji Pak Haji Pak Haji Pak Usnul Pak Izin Pak Haji Halo monitor Pak Usnul Pak Usnul Pak Izin monitor Pak Haji, masuk Pak Haji Pak Haji, Halo Halo Pak Haji Halo Pak Haji Iya, sinyal dibayar ini akan susah ya Beda kalau saya di rumah Yang ini man, di area 3T, putus-putus terus Pulang ke rumah Pak Haji, pulang ke rumah Saya di sekolah ini makanya cari sinyal Kalau di rumah, kalau di rumah enggak sinyalnya Pak Tadi mungkin pas saya ngomong tadi enggak terdengar Terus enggak itu Karena sinyal Niki ada pertanyaan Ini pertanyaan lanjutan daripada Bu Nurul Suhart ini Pak Berarti sebatas pada kelompok kerja aja digunakan GS itu katanya Pak Oke Saya jawab ya Sudah enggak putus ini ya Siap Pak, siap Jadi sebenarnya akun GSW itu kan akun kerja ya Namanya akun kerja itu memang tertutup hanya untuk satu sekolah gitu ya Hanya sekolah, kalau memang ada akun sekolah gitu kan Kalau nanti NTPP Renovasi ya tertutup sampai di situ aja Tetapi, tetap bisa kita buka ya Tetap kita bisa buka Termasuk kalau kita berbagi Itu sudah saya set untuk publik Jadi NTPP itu kalau sudah kita simpan di Google Drive Yang sebenarnya hanya untuk kalangan sendiri Nanti bisa dibagi untuk kalangan Di luar NB ya Di luar NB karena sudah saya set untuk publik Jadi pada dasarnya memang untuk terbatas Tapi bisa di set untuk bagi admin Agar bisa dinikmati oleh semua orang Bapak-Ibu Gitu boleh ya Oke Bagaimana Bu Nurul Suhart ini? Apakah jelas dari jawaban Pak Haji Patur? Kalau sudah jelas kami lanjutkan ke chat berikutnya Chat berikutnya Pak Jawab di chat aja enggak Chat di berikutnya dari Bapak Sanwardi SMPN Satap Jorowaru Lombok Timur Pak Oke, mohon dibacain Pertanyaannya Saya untuk membuat akun Google G Suite Apakah berbayar? Terus berapa kira-kira biayanya Apakah langganan atau sekali bayar? Oke, terima kasih sekalian ya Kalau sekalian Akun G Suite itu sebenarnya berbayar Berbayar Sebenarnya berbayar Tetapi untuk sekolah Untuk komunitas belajar Untuk MGMP Itu diberikan gratis Jadi enggak bayar Yang bayar itu adalah domainnya Jadi domain dibayar Websitenya dibayar Tetapi G Suite-nya itu gratis Untuk milikan Tetapi untuk perusahaan Perusahaan itu kalau Geping punya G Suite Itu dibayar berapa sekalian? Mahal Bayarnya itu per orang dihitung ya Hitungannya itu per orang Tiga dolar Sebulan Kalau tiga dolar itu ya Sekitar berapa ya? Lima puluh ribu untuk satu orang Per bulan itu bukan pertahun Lima puluh ribu per orang Kalau setahun Kasih dan empat ribu per orang Nah kalau sekian orang Tidak ngalikan Itu perusahaan Tapi untuk Untuk pendidikan Untuk guru Untuk kita Itu gratis Jadi saya sudah mengusulkan Disetujui Maka kita dikasih gratis Karena saya sudah Punya domainnya ya Domainnya itu saya bayar Tapi enggak masalah Cuma sedikit Bayar paling hanya Lima puluh ribu per tahun kan Lima puluh ribu per tahun Tidak ada domain itu Tapi Dapat fasilitas di suite Yang luar biasa Bisa kita bagi Untuk orang Guru-guru CNTP Pak sekalian Jadi bayar domainnya doang Kalau Visetnya gratis Bagaimana Pak? Pak Sanwardi SMPN Satap Juruwaru Jelas Jawaban dari Pak Haji Patur? Oke Selanjutnya Pertanyaan dari Bapak Mulia Hadinata Apakah akun GSE Google suite for education At ntbberinovasi.guru Dapat dipakai Untuk mengakses Video di youtube.com Begitu Pak pertanyaannya Oh ya Lagi-lagi ya Untuk youtube Itu memang bisa Tapi belum saya setting ya Belum saya setting Kenapa Tidak saya setting Bapak sekalian Kalau Bapak Ibu Membuat akun youtube Itu sebaiknya Pakai akun pribadi Bapak sekalian ya Karena Karena begini Akun youtube Itu nanti kan Berkaitan dengan Kalau Bapak-Ibu berhasil Dari youtuber Yang keren Itu kan ada Finansialnya Itu kan Ada finansialnya Ada imbalannya Dari google Makanya Sengaja untuk youtube Tidak saya buka Jadi Bapak-Ibu sehingga Untuk membuka akun youtube Tidak bisa buka Pakai akun ini Nanti Bapak-Ibu kasihan Nanti kalau misalkan Misalkan Nanti misalkan Sudah jadi youtuber Pakai akun ini Bukan untuk akun pribadi Nanti bisa Bisa apa namanya Hak milik kan Tidak sepenuhnya Punya Punya Bapak-Ibu Makanya sengaja Buka Berarti kena Privasi ya Pak ya Iya Seperti contohnya Misalnya kita Video pembelajaran Pak Di DRB Itu depan rumah belajar Kita mau tempelkan Si video link youtube itu Jadi Harus lengkap dengan Alamat linknya Yang kita tempelkan ya Pak ya Jika tidak lengkap Kita tampilkan Maka kita kena privasi ya Pak ya Iya Nah seperti itu Bagaimana Pak Mulia Hedinata Cukup jelas Pertanyaan Jawaban daripada Bapak Haji Batur Cukup mungkin Pak Yang bertanya Oke Terima kasih Oh Niki Satu pertanyaan lagi Pak Dari Pak Ahmad Rahmawan Apakah semua jenis file Apakah semua jenis file Dapat disimpan Di G Suite Ya semua jenis file File doc File excel Powerpoint File .exe .epub .mp3 .mp4 .apapun Semua jenis file Bisa disimpan Di Google Drive Semua jenis file Semua jenis file Di Google Drive Terus lebihnya G Suite ini Unlimited ya Pak ya Penyimpanannya Unlimited Berapapun Tidak akan Memenuhi Google biasa Itu kalau Kita buat Google Classroom Banyak tugas Ngirim gambar Segala macam Itu cepat penuh Hanya 15GB Nah Itu kelebihannya Dari Google Suite Adakah lagi pertanyaan lagi Kalau tidak ada Kayaknya tidak ada lagi pertanyaan Pak Sudah habis Saya bacakan Ataukah Mau bertanya langsung Tapi sinyal ya Pak ya Ada yang resign ini Ada resign Sebentar saya bacakan Oh ada yang resign ini Resignnya Ibu Umiyati Saya buka Coba pakai Mikrofon langsung Ya Pak Ajiah Coba ya Ya boleh Boleh Silahkan Ibu Umiyati Sudah saya buka Mikrofonnya Silahkan bertanya langsung Silahkan Ibu Umiyati Ibu Umiyati Silahkan Unmut Silahkan Ibu Umiyati Halo Halo Silahkan Bertanya langsung Sama Pak Haji Fatur Buka micnya Sudah sudah Silahkan Pak Silahkan Ibu Ibu Umiyati Oh lagi tidak online mungkin Oke lanjut ke Pak Naswan Silahkan Pak Naswan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Halo Pak Haji Waalaikumsalam Ya ya Sudah bisa Kedengeran Ya Halo Pak Naswan Silahkan Ya Kedengeran Betulnya Silahkan saya Bagus ini Mas jelek Ya hilang lagi Sekarang Bikin yang Tanyakan Pak Haji Kemarin Tanyakan Coba untuk Mendapatkan Di sana Setelah Yang Si Kom Yang Disubuhkan Itu Ketika Nanti Kita Beli Domainnya Oke Nanti Sana Ada Pilihan Pembayarannya Per satu Tahun Tapi Kendalanya Yang Misalnya Kalau Berbayar Kalau Bersalah Satu Tahun Rp180 Dalam Bersalah Dibayar Kedalam Rupiah Nah Pertanyaan Tiang Itu kan Membayarnya Lewat Kartu Nah Pertanyaannya Tiang Bisa Dibayar Secara Langsung Pake Perinsperan Ke Rating Secara Manual Keseculahnya Kenapa Mungkin Itu yang Banyakan Pagi Oke Begini Bapak Aswar Sebenarnya G-Suite Tidak Bayar G-Suite Tidak Bayar Tetapi Ketika Beli Domain Itu yang Berbayar Itu yang Bayar Nah Domainnya Itu banyak Provider Yang menyediakan Domain Bisa Pakai Keywords.com Pakai Rumah Hosting.com Banyak Itu Itu yang Berbayar Nah Bayarnya Itu Bisa Lewat Bank Itu Lewat Bank Bisa Lewat ATM Bisa Kemudian Mahal Dan Murahnya Itu Tergantung Dari Kapasitas Ada Yang Sampai Unlimited Sampai Jutaan Itu Bayarnya Hosting Itu Kayak Saya Punya MN Itu ya Hostingnya Itu Unlimited Jadi Saya Bayar Setahun Satu Juta Berapa Nanti Pak Nasman Kalau Memang Dia Kesulitan Nanti Bisa Saya Bantu Bagaimana Bagaimana Membuat Web Bagaimana Beli Domain Bagaimana Beli Hosting Bagaimana Mengusulkan G-Suite Saya Bantu Pak Nasman Siap Terima kasih Ya Sama-sama Oke Sangat jelas Jawabannya Pak Nasman Bapak Siap Membantu Sampai Google Suite For Education Atau Untuk Sekolah Bapak Itu Sampai Siap Dipakai Sudah Iya Itu Banyak Sekolah Bantu Jadi Mulai Desain Web Sampai Terima Beres Kesulitan Sampir Saya Ajarin Bagaimana Mengisi Web Bagaimana Mengisi Artikel Jelas Pak Mas Terima Kasih Bu Pak Sama-sama Terima Terima kasih Kembali Selanjutnya Ada Dari Siapa Ini Tinggal Lihat saja Mungkin kita lanjut Ke Pak Wayansubadri Nanti Pangeh File Ini pertanyaan Dari Abiganteng Katanya 29 Fgmail.com File Di HP Bisa Disimpan Di Google Suite Pak Patur Katanya Apakah Bisa Disimpan Di Google Suite File Yang di HP Katanya Oke Sangat Bisa Sangat Bisa Jadi Nanti Kalau Jadi Akun Jisw itu Kan Nanti Aktifkan Di HP Dan Di laptop Ya Kalau Aktifkan Di laptop Itu Gampang Itu Tidak Perlu Pakai Device Policy Tidak Perlu Pakai Bikin Angkut Kerja Tapi Kalau Di HP Itu Memang Agak Agak Ribut Padah-padang Ada Kendala Kendala Tapi Yang Penting Nanti Yang Pelajari Penunjuk Saya Insyaallah Bisa Bagaimana Cara Mengaktifkan Jisw itu Lewat HP Nanti Apa Namanya File-file Yang Di HP Itu Semua Bisa Disimpan Disana Punya Apa Namanya Punya File Penting Tentang Apa Tentang SK Scan Simpan Disana File-file Penting Tentang RPP Simpan Disana Punya Foto-foto Bagus Simpan Disana Ada Google Foto Bagus Kan Kadang-kadang Kita Ah Niti Di Facebook Nanti Kalau Misalkan Dia Hilang Fotonya Kemudian Di Facebook Jika Di Compress Fotonya Itu Kalau Dihunggah Di Facebook Foto Yang Semula 5 Mega Yang Semula Bening Dihunggah Ke Facebook Jadi Burem Itu Karena Resolusinya Turun Nah Nanti Kalau Bapak Ibu Punya Jidah Jidah J-suite Simpan Saja Di Google Foto Foto Itu Bisa Dibagi Dimanapun Misalkan File Ketika Saya Sudah Terbiasa Nyimpan Di Google Drive Misalkan Ada Temen Butuh RPP Nah Saya Share Linknya Ini Enggak Ada Butuh Best Practice Nah Ini Linknya Saya Butuh Apalagi File Kantor Misalkan OPT Minta File Ini Saya Saya Share Google Drive Jadi Itu Enaknya Jadi Biarpun Malam-malam Jam 12 Jam 8 Malam Kita Dibutuhkan Ambil Bisa aja di Google Drive Share Selesai Sudah Kalau kita Simpen di laptop Kadang-kadang Buka laptop kan Kalau mau share Tapi kalau disimpen di Google Drive Itu bisa diakses di laptop Bisa diakses di HP Kayak saya misalkan pelatihan ya Pelatihan di Jakarta gitu ya Ada file yang lupa Saya bawa itu Misalkan ya Tetapi Tidak masalah Tidak masalah Karena file itu Saya simpen di Google Drive Bisa saya ases Dimanapun Yang penting Anda koneksiin Internet Itu pentingnya Cloud Storage Ketika nanti Drive kita rusak Yang kita punya file ya Di laptop Laptopnya rusak Hard disknya Nggak bisa diamankan Sudah Parah Sudah Nggak bisa diselamatkan Nah Kalau Nggak simpen di Google Drive Maka nanti itu Hilang file itu ya Hilang selamanya Nah itulah pentingnya Google Drive File aman Baginya juga Gampang Begitu Oke oke pak Ini juga berbagi pengalaman Kemarin tentang Google 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 foto pak Kebetulan saya ikut Perhatian BKU Kemarin itu Yang dari Kemenak itu Yang bersama Bu Umi itu Jadi Ketika kita harus Mengirim link Link daripada foto kan Nah Alhamdulillah Saya menyimpan foto saya Di Google Drive Jadi linknya tinggal saya kirim Nah lain Dengan teman itu Cari-cari dulu Upload dulu di Facebook Baru dijadikan link Kalau saya bilang Lebih gampang Pakai ini linknya di copy Dimasukkan Tinggal saya pendekin linknya Saya kirim Iya Nggak dibuat-liat Fotonya kan gitu Iya pak betul Padahal itu foto sudah Tahun 2010 pak Iya Nggak mas kali Oke Ada pertanyaan lagi kah Kalau tidak ada Ada di residen tunggu pak Kalau tidak ada Berarti bapak Oh ada pak Satu lagi nih Resen Ibu Sampai ini Tadi dari tadi Ibu Umi ini Ada ada orangnya Ibu Umi ini Umi Yati Oh iya Ibu Umi Yati Silahkan Silahkan ngomong langsung Dengan Pak Haji Patur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Pak Haji Ini Saya termasuk guru yang agak gapek mungkin Kalau masalah Masalah Ini internet Pak Tertandalah Untuk Google Classroom saja Saya baru mengenal Baru ini Ketika Corona melanda Sering sekali Ketika saya akan Upload suatu materi Misalnya Pak Haji Kayak tadi dijelaskan Masalah Google Drive itu Tapi Kok lama sekali Dia ketemu Ya Apa-apa Untuk menyimpan pertama kali Materi-materi Atau foto yang akan kita upload itu Mohon langkah-langkahnya Iya Untuk Google Drive-nya itu Ya oke Google Drive ya Oke Sekalian Inilah yang Disebut Kita Membutuhkan yang namanya Management File Ya Management yang penting itu Sama ketika kita menyimpan di laptop Kita Ketika kita tidak manajemennya Bagus Lupa Pas 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 nyari Gitu kan Di Google Drive juga begitu Di bot folder Dari sana Tentang RPP Khususus RPP Gitu ya Tentang Misalkan Bahan ajar Tentang lingkaran Cara disimpan Tentang lingkaran Jadi sama Dengan simpan di laptop Nah Supaya Nanti ketika dibutuhkan Gampang Tentunya Maka Diperlukan Management Dibuatlah Folder Folder Nama folder itu Gitu ya Misalkan ini Misalnya nanti kan Di Google Classroom Nanti ini kan Kita banyak tugas Nanti di Pas workshop ini Bikin nanti itu Tugas itu Simpan di Google Drive Google Drive Nanti Kasih nama Tugas workshop BSE NTB 2020 Yang itu ya Nanti ketika dibutuhkan Gampang nyarinya Gampang nyarinya Jadi Mengapa kita Selesai nyari Ketika butuh Karena Pengaturannya itu Amburadul Ya pokoknya Nyimpan 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 Ketika dibutuhkan Gampang Gampang Ntaruh Sama Kayak kita Ngaruh file Berkas biasa Kan Jangan di sekolah Gitu ya File itu Surat apa File apa Kita simpan Sembarangan Gitu ya Tanpa kita Taruh di folder Ya ketika Nyari kan Berantakan Gitu kan Kan Makin Di sekolah kan Walaupun Simpan secara Offline kan Ini ada folder Kesiswaan Ini folder Kulikulum Ini folder Apa Itu kan Itu namanya Manajemen Berkas Banyipun Online juga Begitu Harus Rapi Seperti itu Sebenarnya Pas kita Mencari Gampang Ketemunya Itu ya